Intro Agar sehat, kita harus memiliki gaya hidup sehat dengan makan makanan yang seimbang Dimana seimbang ini dimaksudnya adalah Kenaikan berat badan bayi dan berat badan ibu harus dijaga Agar bayi lahir normal, kalau tidak nanti lahirnya harus Dibor agar gigi dapat dibuka dulu sebelum ditambal Sehingga berongga gigi berlubang dapat terlihat Untuk dibersihkan setelah dibersihkan Maka perlu Diprint sebagai laporan akhir bulan Laporan tersebut diparaf dan Diolah menjadi makanan pasien Sesuai diet yang diberikan dokter Pengelolaan makanan tersebut harus secara berkala di Jack menggunakan USG Agar dapat melihat perkembangan bayi dan antisipasi Bila ada kelainan Saat di USG, kita bisa melihat jenis kelamin bayi Kemudian Ditambah oleh semen Atau porselen Agar penambalan gigi bisa optimal Setelah itu gigi bisa langsung Fotokopi untuk berkas laporan Sesuai kebutuhan Laporan tersebut diserahkan kepada Penjual sayur yang dapat dipercaya Sehingga makanan yang akan kita olah Adalah makanan yang Fresh, bersih, dan Berkondom Serta alat kontrasepsi lainnya Karena bila ibu sudah melahirkan Tidak boleh dulu melakukan hubungan Sarap gigi Dengan sarap lainnya Maka setelah gigi ditambah Barulah gigi bisa digunakan untuk Kebutuhan akreditasi rumah sakit Sehingga setiap laporan Komunikasi efektif Bila ada fraud Dapat tertangani dengan baik Bingung ya Ayo Jangan bingung Ini hanya contoh Pegaran saja Untuk ingat Bahwa komunikasi yang efektif itu Sangat penting dalam pelayanan di rumah sakit Agar Tidak salah persepsi ya Dan salah menerima informasi Jadi ini hanya untuk mengingatkan Bagi Seluruh karyawan rumah sakit Untuk mensukseskan komunikasi efektif Dengan baik Dan dapat mencapai akreditasi yang paripurna